Nafkah batin bukan begituan mas, karena begituan itu adalah kewajiban istri haknya sang suami. Inilah yang harus dipahami oleh setiap suami muslim di Indonesia. Karena selama ini setiap ada acara pernikahan, mungkin sering mendengar ceramah dari para ustadz bahwa begituan alias hubungan biologis merupakan nafkah batin. Ini salah total. Namanya hubungan biologis itu bukan batinia, bukan rohania. Sedangkan nafkah batin adalah pendidikan ilmu agama, pendidikan akhlak, pendidikan moral, pendidikan tentang hukum-hukum agama Islam. Itulah yang disebut nafkah batinia. Nafkah batinia adalah nafkah rohania, pendidikan ilmu agama Islam. Sedangkan begituan itu adalah biologis. Biologis apakah batinia? Tidak. Biologis itu adalah justru merupakan kewajiban istri haknya sang suami. Mengapa bisa begitu? Karena Allah Azzawajalla telah mewajibkan kepada sang suami. Ini wajib bagi sang suami yang pertama adalah memberikan mahar. Tadkala mau menikah, Allah Azzawajalla mewajibkan kepada sang suami memberikan mahar atau memberikan mas kawin. Kemudian setelah menikah, Allah Azzawajalla juga mewajibkan kepada sang suami memberikan nafkah, nafkah sandang pangan papang. Kemudian memberikan nafkah batinia, yaitu berupa pendidikan rohani. Jika sang suami tidak pernah memberikan nafkah batinia berupa pendidikan rohani, pendidikan ilmu agama Islam. Maka kelak di yaumil qiyamah, sang suami akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah Azzawajalla. Akan dituntut mengapa selama menjadi suami tidak pernah memberikan nafkah batinia. Yaitu nafkah rohani berupa pendidikan ilmu agama Islam. Jika sang suami memang tidak pandai ilmu agama Islam, maka sang suami wajib mendatangkan guru, mendatangkan guru agar mengajari istrinya. Atau mengantarkan istrinya untuk berguru, mempelajari ilmu agama. Jika gurunya misalnya harus membayar, kan namanya orang bekerja, itu harus membayar. Bukan ilmunya yang dibayar, tetapi waktunya sang guru yang harus terbuang mendidik istri anda. Kemudian dia harus dibayar, maka sang suami wajib membayarnya. Ini kewajiban sang suami yang membayar. Lah inilah disebut nafkah batinia, nafkah rohani, yaitu nafkah pendidikan ilmu agama Islam. Jika sang suami sudah menjalankan kewajibannya, yaitu sudah memberikan mahar, sudah memberikan nafkah lahir sandang pangan baban, sudah memberikan nafkah batinia, yaitu pendidikan rohani, maka sang istri kewajibannya adalah taat kepada sang suami. Jadi kalau ditanya, apa sih kewajiban sang istri? Kewajiban sang istri adalah taat kepada sang suami. Nah, termasuk taat adalah senantiasa bersedia untuk diajak melakukan hubungan badan. Jadi hubungan badan adalah kewajiban sang istri, haknya sang suami. Nah, haknya sang suami, maka tak kalah sang suami minta haknya kapanpun. Nah gitu, sang suami minta haknya kapanpun, entah itu malam, entah itu pagi, entah itu siang, maka sang istri tidak diperkenankan untuk menolaknya. Jika sang istri menolaknya, maka akan dilaknat oleh para malaikat. Mengapa? Karena itu adalah kewajiban istri. Jadi begituan adalah merupakan kewajiban sang istri. Yang namanya wajib itu, Masya Allah, pahalanya sangat besar sekali. Lebih besar daripada seluruh pahala-pahala sunnah. Misalnya nih, seorang istri menjalankan sholat tahajud semalam suntuk, sholat tahajud hukumnya sunnah. Sedangkan melayani sang suami, hukumnya wajib. Hukum wajib lebih utama, pahalanya lebih besar daripada hukum sunnah. Oleh sebetulah melayani sang suami, pahalanya lebih besar daripada sholat tahajud semalam suntuk. Nah inilah yang harus dipahami antara suami dan istri. Wajib bagi sang suami dan istri dan juga hak-hak keduanya. Wajib bagi sang suami memberikan mahal. Memberikan nafkah yaitu makanan, minuman, pakaian dan juga tempat tinggal. Tempat tinggal ini tidak harus rumah sendiri, bisa ngontrak, bisa di kuah misalnya. Bisa dimanapun, asalkan memang sang suami memberikan tempat tinggal. Dan wajib juga kepada sang suami ini. Wajib bagi sang suami oleh sekiranya mendidik. Mendidik keluarganya fit ini di dalam urusan agama. Mengapa sang suami itu wajib, yang namanya wajib jika dijalankan berbahola besar, jika ditinggalkan dosa besar. Nah, kalau suami-suami tidak pernah mendidik istrinya, tidak pernah mendidik anak-anaknya tentang ilmu agama, maka dosa besar. Jadi, dalam rumah tangga itu tidak hanya cari makan, 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 kerja, makan, tidak. Tidak sesempel itu, wahai kawan. Tidak sesempel itu. Likaulita'ala karena firmannya Allah Ta'ala. Jadi, dasarnya adalah Al-Quranul Karim. Nah, menurut penjelasan para ulama, bagaimana cara kita menjaga diri kita dan juga keluarga kita? Kita daripada siksa peneraka. Caranya adalah dengan pendidikan ilmu agama Islam. Oleh sebetulah wajib bagi sang suami, mendidik dirinya sendiri. Harus ngaji setiap hari. Mempelajari tentang hukum-hukum Islam, agar dia bisa menjalankan kewajiban dan juga tahu tentang hak-haknya. Mengetahui tentang hak dan kewajiban, ini adalah sangat penting sekali. Kemudian, yang termasuk ahli, ahlun, yaitu keluarga, adalah istri-istri dan anak-anak. Istri-istri dan anak-anak wajib dididik. Wajib, ini hukumnya wajib sekali lagi. Jika istrinya tidak bisa berwudu, maka wajib suaminya untuk mengajari istri agar bisa berwudu. Jika istrinya tidak bisa tentang toharah, maka wajib bagi sang suami untuk mendidik bab toharah. Jika istrinya tidak paham tentang bab haid, bagaimana ini haidnya ini? Maka wajib bagi sang suami untuk mendidik istrinya agar tahu tentang bab haid. Jangan hanya ditanya, sudah selesai belum haidnya, saya sudah tidak tahan. Tidak begitu saja. Tetapi sang suami harus tahu, ini warna darah haid atau istihaatuh atau dalam fasa darah rusak. Ini adalah kewajiban sang suami. Wajibnya bagi sang istri sekarang. Apa sih kewajiban istri? Yaitu toharah itu zauji. Mentaati suaminya selama. Perintah sang suami tidak melanggar syariat agama Islam. Tidak untuk maksiat. Apabila perintah sang suami untuk maksiat, maka wajib menolak. Contohnya bagaimana? Misalnya nih, istri dalam keadaan haid. Sedangkan sang suami ngotot, minta. Maka wajib bagi sang istri untuk menolaknya. Tapi memberi dengan yang lain. Kan haramnya masuk jalan depan. Kalau dengan cara yang lain, asalkan tidak masuk jalan depan, ya boleh. Dan masuk di dalam ketaatan pada sang suami yaitu urusan jimat. Urusan biologis. Namanya biologis itu bukan rohani. Biologis itu adalah jasmani. Bukan rohani. Demikianlah jawaban kami. Semoga manfaat dan barakat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'ilamu biswab.